Nipo, pone la'am sheli. Tamshiku la'asotakol keda shenakhzora ba'ita. Tamshiku la'asotakol keda shenitsemi po'chaim. Bishayis kazo tikre. Tociotanu mipo. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam merilis video yang menampilkan salah satu sandera Israel ketika masih hidup. Sandera tersebut mengecam perdana Menteri Benyamin Netanyahu karena gagal melindungi rakyatnya dalam serangan 7 Oktober 2023. Kantor berita Lebanon Al-Mayadeen melaporkan, Sandera bernama Ori Danino berucap sambil menahan tangis. Ia menuduh Netanyahu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Danino semakin dibuat kecewa karena militer Israel justru berupaya membunuh para sandera secara perlahan. Pembunuhan itu merujuk pada upaya penyelamatan sandera yang gagal di jalur Gaza. Danino mengatakan, dirinya hanya ingin pulang ke Israel dalam kondisi hidup. Ia pun mendesak pemerintah untuk segera membuat kesepakatan pembebasan sandera. Namun, pesan yang disampaikan Danino sia-sia karena ia dan lima sandera lainnya tewas akhir pekan lalu. Militer Israel menemukan jasad enam sandera di terowongan bawah tanah kota Rafah. Terkait kematian mereka, Hamas menyebut karena ulah Israel sendiri yang tidak menyepakati pembebasan tahanan.